Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan, budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi inovasi teknologi biologi. Adapun materi ini saya buat dengan bantuan AI sebagai bentuk kebebasan dalam belajar pada kurikulum berteka. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pengertian inovasi teknologi biologi adalah penemuan ide-ide baru dalam teknologi yang berbasis biologi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah bioteknologi. Bioteknologi merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk pengolahan bahan mentah dengan bantuan makhluk hidup. Untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi menggunakan makhluk hidup dengan alasan mudah didapat, dapat dikembangbiakan, memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat. Beberapa produk yang bisa dihasilkan berupa barang seperti makanan, minuman, obat-obatan, bahan bakar, senyawat biokimia, dan berupa jasa seperti pengolahan limbah dan bahan tambang, serta pemberantasan hama. Jenis-jenis bioteknologi menurut banyak bidang dan ruang lingkupnya terbagi menjadi Yang pertama bioteknologi merah, yaitu teknologi biologi yang berfokus pada penerapan dan perkembangan dalam bidang medis dan kesehatan yang mencakup tindakan preventif diagnosis maupun pengobatan sebuah penyakit. Yang kedua bioteknologi biru, yaitu teknologi biologi yang berfokus pada bidang akuatik baik lingkungan perairan maupun kelautan. Yang ketiga bioteknologi hijau, yaitu teknologi biologi yang berfokus pada implementasi dalam berbagai bidang pertanian dan peternakan. Yang keempat bioteknologi putih, merupakan teknologi biologi yang berfokus pada pemanfaatan mikroorganisme maupun enzim dalam kebutuhan industri seperti industri pangan, industri kecantikan, industri manupaktur, dan masih banyak lainnya. Ada pun jenis bioteknologi berdasarkan aktivitas pemanfaatan mikroorganismenya terbagi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan sebuah produk melalui perubahan bentuk atau kandungan gigi sebuah bahan, misalnya kandungan enzimnya. Pada umumnya penerapan bioteknologi konvensional adalah pada makanan. Ada pun menurut artikel di Journal of Pharmacy and Bio Elite Science, bioteknologi konvensional terbagi lagi menjadi bioteknologi kuno, seperti pembuatan keju dan beberapa proses pengawetan, dan bioteknologi klasik seperti vaksin cacar dan antibiotik penisilin. Kemudian bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memiliki ciri berupa penggunaan bagian dari mikroorganisme seperti DNA atau enzim dan alat serta teknik yang lebih modern. Hal ini tentu lebih maju dibandingkan teknologi biologi konvensional berupa fermentasi dan perkembang biakan. Nah, perkembangan bioteknologi modern dimulai pada akhir perang dunia saat Watson dan Crick mempopulerkan model struktur DNA yang dikenal sebagai double helix model of DNA. Model ini mampu menjelaskan beragam fenomena mengenai replikasi DNA. Inovasi teknologi biologi terus berkembang pesat dan memberikan dampak besar dalam berbagai industri dan sektor kehidupan. Berikut adalah beberapa materi inovasi terkini dalam teknologi biologi. Yang pertama genomik dan edit gen, yaitu kemajuan dalam sekuensi genom dan teknik edit gen seperti CRISPR-C9 telah membuka pintu bagi penelitian dan aplikasi baru dalam bidang biologi. Dengan kemampuan untuk memahami dan memodifikasi DNA, kita dapat mengembangkan solusi baru untuk penyakit genetik, pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit, serta produksi bahan bakar dan bahan kimia dari organisme yang dimodifikasi secara genetik. Yang kedua terapi gen adalah pendekatan medis yang mengubah gen pada sel manusia untuk mengobati penyakit genetik atau penyakit yang sulit disembuhkan. Inovasi dalam terapi gen telah menghasilkan pengobatan yang menjanjikan, seperti pengobatan kanker berbasis CAR-T-cell therapy dan pengobatan gangguan genetik langka. Yang ketiga bioteknologi lingkungan adalah teknologi biologi yang juga digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan, seperti pencemaran air dan udara. Inovasi dalam bioteknologi lingkungan mencakup penggunaan mikroorganisme untuk mendekomposisi polutan. Mengubah limbah organik menjadi energi, serta mengembangkan biomaterial yang ramah lingkungan. Yang keempat, inovasi teknologi biologi yakni bioprinting, yaitu teknologi yang memungkinkan pencetakan jaringan hidup dan organ buatan. Dengan menggunakan sel hidup sebagai tinta dan printer khusus, kita dapat mencetak struktur jaringan kompleks yang dapat digunakan untuk pengujian obat, pemulihan jaringan, dan pada akhirnya penciptaan organ buatan untuk transplantasi. Yang kelima, produk dan material berbasis biologi. Merupakan inovasi yang juga terjadi dalam pengembangan produk dan material yang berbasis biologi. Contohnya, termasuk penggunaan bahan baku yang terbarukan seperti biomasa dan alga. Untuk menggantikan bahan kimia berbasis minyak dalam industri seperti plastik, tekstil, dan kosmetik. Yang keenam, ada bioinformatika dan big data dalam biologi. Adalah kemajuan dalam prosesan data dan bioinformatika telah memungkinkan analisis yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih baik tentang data biologi yang kompleks. Hal ini membantu dalam penemuan obat baru, pemodelan protein, serta pemahaman tentang sistem biologi secara menyeluruh. Yang ketujuh, kedokteran presisi. Yaitu teknologi biologi yang telah memainkan peran penting dalam mendorong kedokteran presisi yang memungkinkan pengobatan yang disesuaikan dengan karakteristik individu pasien melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi penyakit. Kita dapat merancang strategi pengobatan yang lebih efektif dan personal. Yang terakhir, kedelapan, parmakogenomik, yaitu penggambungan informasi tentang genetik individu dengan respon terhadap obat-obatan. Inovasi dalam bidang ini membantu dalam mengidentifikasi biomarker genetik yang memprediksi respon individu terhadap obat sehingga memungkinkan pengobatan yang lebih efektif dan pengurangan resiko efek samping. Oke baik, cukup sekian pembelajaran kita pada materi kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.